Halo teman-teman, selamat datang di channel Dunia Sik Terima kasih sudah klik video ini Oke, jadi di video kali ini kita akan coba bahas sedikit tentang sound design teman-teman ya, yang ada di FL Studio Mobile Oke, kenapa kita penting sekali untuk memahami sound design karena sebagai seorang pengguna FL Studio Mobile atau teman-teman sudah remixer atau apalah itu ya yang suka buat musik, intinya sound design ini akan memberikan karakter tersendiri bagi musik teman-teman yang tentunya akan membuat musik teman-teman unik dan berbeda dari musik-musik lainnya ya, kenapa? karena soundnya yang teman-teman buat karena dari namanya saja sound design gitu ya jadi teman-teman desain sendiri karakter sound yang teman-teman inginkan ya, dan tentunya kalau buat sendiri pasti autentik atau unik lah ya, gitu ya oke, langsung saja, jadi sound design di FL Studio Mobile disini kita bisa pakai disini ada ada mini scene teman-teman ada GMS dan juga ada super saw ya, jadi kita pakai 3 ini untuk mendesain sound yang kita inginkan teman-teman saya akan contohkan saja biar gak panjang lebar penjelasannya disini saya akan coba pakai kita coba pakai mini scene saja ya disini oke ketika kita klik mini scene tadi langsung diarahkan untuk ke sampelnya teman-teman ini sampel awalnya nah, ini adalah sampel-sampel yang nantinya bisa kita ubah lagi ya kita ubah-ubah lagi karakter suaranya gitu ya jadi sebenarnya ya kita juga tidak perlu pilih ini juga gak apa-apa ya kita langsung klik silang saja jadi disini dia harus tadi default ya kita pakai default saja coba kita ulangi jadi kita jangan pilih sampel yang sudah ada nah, langsung saja silang jadi disini dia default ya teman-teman ya nah jadi ini adalah suara defaultnya sekarang ya, kita akan mulai dari yang paling kiri ini ya disini kan ada OSC ya atau oscillator disini kemudian ada filter ya kemudian sampai lah ke efek yang paling kanan oke kita mulai dari oscillator sini teman-teman jadi di oscillator sini ada pertama adalah jenis oscillator yang kita pilih jadi disini ada pilihan oscillatornya teman-teman ya coba kita klik nah, disini ada banyak pilihannya teman-teman mulai dari saw ya kemudian saw plus saw ya kemudian ada sampai spread fit disini teman-teman ya nah, saya tidak akan jelas ke satu per satu sebenarnya ini secara visual juga ada gambarnya seharusnya teman-teman ya tapi di FL Studio Mobile tidak ada kalau teman-teman yang pengguna FL PC ya pasti ketika masuk ke sound design seperti ini ada secara visualnya gambarnya teman-teman ya karakter suara masing-masing dari pilihan ini teman-teman oke nah, karena disini tidak ada gambarnya jadi cara terbunuhnya kita coba-coba saja teman-teman ya, mulai dari saw karakter suaranya seperti ini misalkan ya kemudian kalau yang ini ya kemudian misalnya super saw kemudian misalnya bell disini nah, jadi disini punya karakter suara masing-masing teman-teman ya jadi teman-teman tinggal pilih-pilih saja nah, caranya supaya kita bisa memahami ini bagaimana ya, tidak ada cara lain dengan selain dengan cara dicoba teman-teman ya oke jadi disini saya akan coba pakai saw misalnya ya nah, kemudian disini kita bisa atur-atur lagi teman-teman nah, biar gampang disini kita buat satu klip dulu misalkan seperti ini kita buat klip dulu kita buat satu kita panjangkan seperti ini sampai satu bar kita play baru kita atur nah, misalnya seperti itu ya jadi baru kemudian kita disini ada penambahan noise juga seperti itu ya nah, kemudian disini ada trans ya disini adalah singkatan dari transport sebenarnya ini sama dengan mengatur naik turunnya pitch teman-teman ya mengatur naik turunnya pitch jadi kalau 1, 2 sampai disini pilihannya sampai 12 teman-teman jadi ini per semiton ya satu semiton ya misalkan disini saya tambahkan 2 misalnya ya saya tambahkan 2 kalau chord-nya disini atau note-nya disini tadi C ya C kalau ditambahkan 2 berarti dia D gitu teman-teman ya oke seperti itu kemudian ada filternya juga teman-teman bisa cut off disini kita ulangi dulu misalkan dari 100 tadi nah misalkan seperti ini ya kemudian resonansinya juga bisa teman-teman naikkan misalkan saya ingin jadikan ini bass misalkan ya kita ingin jadikan bass misalkan saya ambil yang rendah seperti ini teman-teman oke kemudian untuk efeknya juga bisa teman-teman tambahkan nah seperti ini ya atau kita ingin bikin sub bass yang eh karakternya seperti ini teman-teman nah kita pakai super saw jadi terdengar ini biasanya saya pakai untuk sub bass teman-teman ya biasanya ya untuk melayer bass utamanya misalnya seperti itu oke nah keren kan nah jadi karakter ini bisa kita buat sendiri misalnya LFO nya ingin kita ubah misalkan disini kita ingin ubah frekuensi misalkan ini kemarin kalau tidak salah saya sudah pernah jelaskan saya gunakan untuk membuat build up teman-teman misalkan seperti ini oke kita naikkan nah iya kan nah jadi teman-teman coba-coba saja ya seperti ini ya untuk mendesain suara unik yang teman-teman inginkan oke yang tentunya harusnya berbeda dengan karakter suara yang sudah pernah dibuat oleh remixer atau pengguna FL2 mobile lainnya seperti itu teman-teman ya sehingga nanti ketika teman-teman buat musik remix teman-teman punya karakter sendiri gitu ya sehingga kalau misalkan teman-teman yang sekarang upload di youtube juga video-video hasil remix teman-teman ketika teman-teman buat satu musik remix yang punya karakter unik sendiri pasti itu akan membuat pendengar atau penonton setiap teman-teman itu mengenali ya oh ini remix nya si ini gitu ya oke seperti itu saja kira-kira teman-teman pengenalan dasar untuk sound design ya mudah-mudahan membantu dan bermanfaat jadi bagi teman-teman yang belum pernah mencoba ini ya silahkan komen di bawah dan jika ada pertanyaan silahkan di komen juga di bawah teman-teman nah selain mini scene tadi sebenarnya ada ini ada super saw disini teman-teman juga ada gms sebenarnya ini juga sama untuk desain juga teman-teman contohnya gms disini nah kalau gms disini bias kemarin saya sudah jelaskan saya buatkan seperti ini teman-teman saya kasih contoh saja ya jadi disini saya langsung pilih karakter suaranya yang tersedia nah saya misalkan pilih yang mana ya coba kita pilih salah satu oke teman-teman saya sudah pilih salah satu disini ya saya akan membuat satu note disini misalkan di C4 saya akan buat sepanjang 4 bar misalnya seperti ini teman-teman oke misalkan seperti ini ini kan suara aslinya seperti ini seperti itu ya kemudian saya akan ubah LFO nya teman-teman disini saya pilih 4 bar karena tadi saya buat panjangnya 4 bar kemudian mode nya saya buat ke frekuensi ini saya ubah ke saw kemudian M1 nya saya naikkan sampai ke 100 jadi dia berubah seperti ini teman-teman seperti itu ya kan jadi ini bisa dipakai untuk build up teman-teman ya oke oke kira-kira seperti itu saja untuk pengenalan dasar sound desain teman-teman silahkan dicoba coba saja nah kemudian disini kalau yang di GMS ini agak banyak pilihannya teman-teman ada voice nya juga disini teman-teman bisa pilih character voice nya misalnya disini kan trio ya jadi suaranya seperti ada 3 suara teman-teman ada 3 suara note sekaligus ya misalkan seperti ini tapi ini datar teman-teman atau flat pilihan scale nah kalau misalkan kita pilihkan chord jadi akan berubah seperti ini jadi kayak apa ya kayak ada suara 1 suara 2 suara 3 begitu teman-teman atau kayak susunan chord seperti ini sudah pernah saya jelaskan ada kayak domisol nya teman-teman ya padahal disini kita buat cuma 1 ya kan kita tidak susun 3 seperti ini ya kita tidak susun 3 seperti ini nah tapi suaranya seperti ada 3 begitu teman-teman karena pilihannya trio misalkan pilihannya quartet berarti ada 4 kalau duet berarti ada 2 misalkan duet seperti ini nah nah teman-teman bisa dengar perbedaannya ya nah kalau di solo nah seperti ada 1 saja kan tapi kalau duet nah seperti ada 3 ada 2 ada 2 suara note yang bersamaan oke kira-kira seperti itu teman-teman ya kemudian untuk efek disini juga teman-teman silahkan dicoba ya oke kira-kira saya kira seperti itu saja jangan terlalu banyak dulu yang kita paham nanti malah bingung silahkan dicoba dan diterapkan ke musik yang sedang teman-teman buat atau project yang sedang teman-teman buat oke terima kasih sudah nonton video ini sampai habis mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa subscribe bagi yang baru bergabung jangan lupa like jika kalian suka video ini jika nanti saya semangat untuk membuat video-video berikutnya oke sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati